Oke teman-teman, kali ini artinya tas video akan menerangkan atau mencontohkan bagaimana cara membuat vektor yang simple tapi unik, lucu gitu, kayak karakter-karakter gitu dari sebuah objek buah, nah yang pertama kita harus membuka, eh yang pertama kita download dulu dalam buahnya apa, seumpamanya kita akan menggunakan buah, ambil aja yang paling gampang itu apel ya, nah gambar apel ini langsung aja kita copy, kita copy langsung paste kan di korelnya, nah kita kan sekarang mempunyai objek yang bernama apel nih, nah pertama-tama yang kita lakukan adalah kita harus membuat vektor dari si apel ini, nah kalau saya biasanya kalau mau bikin vektor itu menggunakan tool yang bernama bezier, ini bezier, nah setiap orang itu beda-beda, cuma kalau untuk aku sendiri itu pakainya yang bezier ini, nah dari bezier ini, aku tuh ngelakuin mencari titik-titik dari apelnya ini, jadi, jadi apa biar lekuknya itu kelihatan, jadi vektornya itu biar bagus, setiap lekuknya kita kasih titik, kayak gini nih, nah dilakukan terus sampai dapat ujungnya kembali, nah saya kasih warna apa ya, warna nggak kelihatan, nah kelas, wah warna biru ini biar kelihatan, nah teman-teman kelihatan nih, garisnya warna biru, nah ini semuanya, ini kan kita langsung masuk ke mode shape tool, nah di mode shape tool semuanya ini langsung aku block, lalu aku convert to curve, semuanya, jadi semua titik ini, 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 ini semuanya, langsung aku convert to curve, toolnya ada di atas, ada di atas ini, tinggal klik aja, nah sehingga semuanya, semua garis itu nanti bisa ditegok-tegok, seperti ini, nah bisa ditegok-tegok seperti ini, nah awal-awal untuk untuk pemula, itu gitu aja dulu, untuk pemula gitu aja dulu, terus dipas-pasin, lekuknya biar pas, nih di zoom dulu, biar pas, ini kan ada gini nya tuh, nah ini feeling aja nggak apa-apa, feeling aja nyatai, oke, nanti ada caranya sendiri untuk nyemutin, semutin, nyemutin, udah lakuin seperti, yes, terusan aja pokoknya, yang ini dipas-pasin, ini juga dipas-pasin, yang ini juga dipas-pasin, ini juga, ini juga, udah nggak apa-apa, jangan takut, pokoknya, gambar itu nggak ada yang salah kok, gambar-gambar itu cuma bagus atau nggak bagus, gitu aja, benar atau salah itu mah, subjektif gitu, nah ini kan udah ini, tapi kan, kita tadi melakukannya secara patah-patah, belum smooth, nah untuk men-smoothkan ini, men-smooth itu, biar lengkungannya halus, itu semuanya di-block, kan ini semuanya di-block lagi, kan tadi kita pilih yang ini nih, yang convert to curve, nah kali ini kita pilih yang smooth node, ya smooth node ini adalah membuat garis-garis yang patah-patah tadi menjadi lebih halus, kalau seperti ya, nah, tau bedanya nggak, kita ulang ya, ini kan patah nih, begitu dipencet ke smooth node, nah, dia langsung halus, bila dikeluarkan, nah, ini jadilah sebuah apel, gambaran sebuah apel, seperti itu, nah kita bikin gambar luarnya dulu aja, nggak apa-apa, lalu yang selanjutnya, setelah ada badan apelnya, yang pasti ada batangnya, kita bikin batang aja, nggak apa-apa, kita bikin batang, pakai besiur dulu lagi, titik titiknya di-titanya di pasin, film aja nggak apa-apa, nggak harus pas bener-bener, nah, ini kita kasih warna ourine kali ya, nggak jelas, merah, nggak jelas juga, c, c , c, 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 lulu, Aduh, kegeser, jadi sorry, sorry, warna seguiru juga lah bahwa米 1000 udah, nah ini tadi, caranya juga sama ini diklik dua kali nah ini kan ada notenya ini semuanya dipilih juga terus mengulang lagi yang ini curve convert to curve nah begitu di convert to curve kita sudah bisa gini lagi nah kalau yang batang itu enggak butuh enggak butuh haluskan karena memang batang kan lakuknya selesai jadi kita pilih aja oh kayaknya batang kayak gini deh gitu jadi nanti sehingga kalau dikeluarkan samping jadinya nah oke ya udah jadikan nah selanjutnya kita bikin daunnya daunnya ya silahkan nggak apa-apa bebas-bebas sini 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 boleh ini sini Oh ini kali ya coba aja wes pokoknya dicoba-coba teman-teman jangan takut kalau mau belajar gambar-gambar kayak gini itu semuanya bisa dipelajari jangan khawatir terus ini ini sini 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 nah jangan khawatir yang ini ditembusin aja nggak masalah nanti soalnya objek yang ini itu bisa memotong objek yang ini saya ulangi lagi ya objek batang itu bisa memotong objek daun objek batang bisa memotong objek daun itu nanti aja dulu yang pertama kita semutin dulu yang ini kita ulang lagi caranya klik dua kali terus lalu di track alpilih semua lalu convert tukur Nah kita pas pasin lagi lah si ini si garis-garisnya di pasin nah kayak gini tuh dilakuin aja sering-sering ya enggak maksudnya ngotot banget aku harus bisa enggak di sela-sela waktu kalian aja kalau teman-teman pengen bisa itu paslah-sela biasanya kan kan masih pada kuliah deh masih sekolah itu dilakuin aja habis sekolah habis kuliah kalau anak-anak kuliah masih kayak kayak gini mah henteng nah ini ini agak expert nih jadi eh bentar lagi lain yang lain yang sebelah atas ini bisa ditarik sehingga menghasilkan garis yang lengkung yang cukup unik dengan melengkungnya bisa seperti ini jadi yang yang kanannya ditarik ke atas yang kiri ini ditarik ke bawah terus ini akan melengkung ini juga tak melengkung tak melengkung ini melengkung lagi ini juga ini juga nah untuk bagian daun kan tidak semuanya itu harus diperhalus mungkin yang tidak diperhaluskan hanya bagian potangnya saja maka maka kita pilih nut itu yang ada di daunnya aja gitu ini nggak usah ini ini dua jadi cuma yang ada disini-sini-sini-sini-sini-sini-sini-sini-sini-sini nah itu kecuali yang ada di batang seperti tadi kita smoothnut nah udah jadi kayak daun pokoknya kita keluarkan nah bentuk faktornya udah kelihatan simpel kan seperti itu doang ini namanya Apple atau pektor tapi ini belum selesai sampai disitu Nah untuk melakukan tahap selanjutnya kita harus menemukan bagaimana bentuk mata dan bentuk sesuatu yang bisa menggambarkan bahwa itu kartun Nah kalau Nek menurutku Nek menurutku kalau menurutku sih yang paling mudah itu menggunakan lingkaran aja lingkaran bulat gini udah ke mata beneran nih dan nah bagi kalian yang belum tahu bagaimana caranya membuat lingkaran secara sempurna itu kontrolnya ditahan nah sehingga sehingga nanti lingkarannya itu bisa sempurna lingkaran sempurna tapi untuk mata biasanya ini pakai template gua aja ya biasanya aku kalau mau bikin mata itu lingkarannya ada dua satu lingkaran besar satu lingkaran kecil ini doang yang indikasi warna putih nanti apabila dikasih disini melakukan bentukan warta tetapi ini sekarang kalian nah sekarang tinggal piling kasih gimana ini di copy ke samping biar simetri yang penting tuh bentuknya sudah kelihatan dulu masalah nanti menggiasu finishingnya tuh agak nanti udah kayak gini biasanya di karakter-karakter itu ada yang ininya loh ada pipinya warna-warna pink gitu loh enggak sih mungkin kurang tinggal ya cari yang keping kayak gini ngerti gak sih nah eh teman-teman yang tahu kan biasanya gambar-gambar kartu kayak gini terus mulutnya dibikin imut aja ini doang bikin pakai bezer aja bisa pakai bezer lagi kita ambil titik koordinasi ini sama koordinasi ini udah satu titik kan satu titik terus fokus ya klik dua kali kayak tadi dua-duanya ini di convert to code sehingga sehingga nah kita mendapatkan sebuah bentukan ngelut kan enggak begitu kelihatan tuh si baris ini nah untuk memilihkan di atas ini tuh ada pilihan tebal baris selain di atas ini di pojok kanan bawah ini juga bisa di klik dua kali nah ini juga nanti ada pilihannya tapi untuk simpelnya korelnya korel yang terbaru biasanya udah udah ngasih fitur itu tuh di atas ini namanya outline with ketebalan outline Nah kita coba-coba aja pasnya berapa Oh mungkin 0,75 atau satu ini pun di ditulis manual juga bisa umpama kalian nih umpama kalian ukurannya cm 0,05 cm di enter langit tetap bisa langsung auto convert aku biasanya pakai 0,75 aja untuk gambar gambar yang segini kurang tebal kali ya satu-satu kita coba satu-satu ya jadi karakter kan kan karakter apelnya namanya nah belum selesai sampai disitu nah yang penting draftnya tuh udah jadi dulu Nah untuk selanjutnya kita bikin namanya tangan tangannya simpel aja nggak usah nggak usah susah-susah nah momanya katakan ada disini nih tangannya ke sini 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 Slek-slek terlalu panjang Oh gini-gini biar dulu satu aja nah ya kan satu aja terus kasih gini terus kita bikin lagi garisnya ini sini 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 kita kasih garis lagi ditebalin nggak lagi caranya yang untuk mulut satu coba dulu jatuh kayak gimana lucu sih cuma kayaknya kurang panjang kita panjangin dulu ini juga juga Oh kalian yang satunya juga di kopi sebelahnya putar di mirror life kalian bisa cari tahu agak caranya terus kalian sering-sering pegang Corel pasti tahu cara-caranya shorkat-shorkatnya bagaimana untuk mau kopi tanpa kok dan udah jadi dua tangan Nah selanjutnya kita bikin kakinya kakinya juga simpel aja nggak usah koneko kita bikin Oh disini kali ya kalau kaki itu bisanya tiga juga kali ya kita coba kita coba ini ayah ya udah persiannya kita coba pakai satu lagi biar sama apa menurut kalian video kurang panjang jari-jari feeling aja kayak proporsinya korangnya kurang pas eka gitu coba coba aja dulu nah kayak gini satunya juga kopi kopi aja biasa nah sehingga bentukannya sudah kelihatan eh oh oh bagus mantap dan selanjutnya kita lakukan sebuah finishing finishing yang kadang orang itu pusing Bagaimana mikirnya Nah untuk pembelajaran kita yang pakai simpel-simpel aja dulu Bagaimana warna-warnanya gimana terus Oh bayangannya kek gimana itu gimana tuh ini aja takannya Oh iya sebelumnya sebelum melakukan pewarnaan dan kalian dan finishing kita harus merapikan ini dulu ini enggak papa ditembusin ke sini itu enggak masalah umpamanya ini katanya tetep di sini ya tembusin di sini nah objek yang ini akan memotong objek yang ini Bagaimana caranya caranya objek ini dipencet saya kasih warna kali ya warna merah ya Iya Oh enggak usah ini nih saya kasih yang ini aja kasih ulangnya sorry 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 dan nah gimana caranya memotong objek ini ke sini nah objek edahan edahan ya apa sih namanya batang batang apel ini dipilih track pilih ada diklik lalu tahan shift lalu pencet objek daun nah sehingga dua-duanya telah terklik telah terpilih lalu biasanya di atas sini tuh ada pilihannya ada namanya well ada namanya trim ada namanya intersect nanti itu untuk video-video selanjutnya akan akan tak jelasin Nah untuk kali ini untuk memotong itu adalah yang trim Nuh kan terpotong kan ulang lagi ya objek batang lalu kita pencet shift lalu kita pilih objek daun lalu kita pencet trim juga terpotong nah lelah umpamanya terbalik gimana apa yang terjadi kalau terbalik yang dipencet ini dulu terus lalu objek batang papalnya dipencet yang terjadi nanti gini batangnya yang yang bolong itu makanya yang dilakukan ini dulu yang batang apa dulu dipencet lalu daunnya dipencet nah sehingga terjadi potongan seperti ini nah untuk tangan menurutku sih nggak bisa dipotong karena sangat bagus ya dikasih di depannya ini memang kayak memang tangannya hidup gitu kan untuk kalau kaki juga enggak begitu kelihatan terus yang akan kita lakukan selanjutnya adalah membagi coloring kalian kan belinya pengen kalarnya agak persis-persis nyata ini pakai ini amg di tool Corel ada namanya color eyedropper tool color eyedropper tool nah begitu kalian klik itu dia mau mengambil sebuah sampel warna dari manapun kalau aku sih biasanya gini caranya jadi aku mengambil sampel beneran dari fotonya tak klik itulah langsung toolnya itu berubah jadi kayak gambar-gambar apa ini tuh aku bisa di dunia nih cat kaleng cat kaleng catnya langsung aja ditaruh sini tuh kan warnanya kalau kalian kurang berubah dan juga gitu kalian kalau kalian nggak pede ya pakai aja nah ini gimana caranya kayak gini di save-nya pencet nah kalau sisanya di pencet eyedroppnya tuh toolnya berubah jadi kayak ini pen tester pen tester apa sih namanya nih pennya lagi begitu diklik nah ini berubah lagi ditaruh di sini bukan daunnya juga gitu kalau kalian kurang pede dengan daun yang ini ya pakai aja yang ini yang ini sama nah buat teman-teman nanti bisa ulik-ulik sendirilah keren kok nah sekarang gimana caranya biarin itu terlihat nyata ya enggak terlihat nyata sih pokoknya terlihat finishingnya oke gitu nah kalau aku sih biasanya yang aku sih biasanya dimulai dari pembayangan jadi aku memilih bayangan jadi bayangan bagian gelap itu biasanya mau tak taruh bagian mana jadi rumpamannya sinarnya dari sini katakanlah ya ini mataharinya di sini nih mataharinya di sini dan mataharinya di sini kan sinarnya kayak gini nih nah otomatis bayangan yang gelap itu kan berada di area sini ya kan bener nggak ada di area sini nah gimana caranya untuk untuk bikin bayangan tersebut nih aku pribadi biasanya cara cepetnya tuh ini tak copy copy biar jelas ya copy terus tapi juga disini face nah jadi nanti ada dua objek nih yang menumpuk disini dan disini nah biar nggak bingung yang ini itu tak tak petangin apa sih petangin tak gelapin warnanya dan cara termudah luka aku bingung ini warna yang yang apa sih yang gelap seperti apa cara mudah biasanya orang-orang itu ini objek untuk bayangan ini kasih nanti aja warna hitam lalu habis dari warna hitam kalian ambil tool yang ada di sini transparan transparansi tool lalu si ini sini jadi si bayangan ini kita transparansikan lewat uniform transparansi yang ada di kiri atas nah seperti ini nah kita klik dua kali kita udah bisa gerak-gerakin ini ya kan nah biasanya untuk bayangan kan tadi tak kalau nggak salah kita udah semutin ya kan nah kali ini ini untuk bagian tekuannya belum deng selesai ini tak habis dulu biar kalian paham nah sehingga nanti bisa seperti ini tuh tuh kalau dihapis kayak gitu gitu nah selanjutnya tinggal kreasi-kreasi kalian aja gimana caranya untuk untuk ngepasin ini sih si bayangan ini nangka ulang lagi ya Nah ini kan tadi masih smooth nih masih smoot kan inget nggak yang ada di sini smooth node Nah sekarang kita balik semuanya ini untuk objek bayangan kita kups mode jadi apabila Neko itunya nggak ikut smooth jadi kayak ya enggak anung nggak halus gunanya apa sih gunanya biar bisa Neko nih biar bisa kelihatan patahannya nah no pertahannya kelihatan nggak loka aku pengen ini apa di sini juga ada lekuannya ya ini diklik dua kali diklik dua kali dia akan keluar notenya lagi Hai Nah setelah keluar notenya kita bisa mainin kayak gini di kursus lagi biar bisa kelihatan apa patahannya karena bayangan identik sama benda yang ada di depannya dan belakangnya kan yang menggambarkan apa yang ada depan belakangnya cari-cari aja temen-temen ini kayaknya terlalu hitam deh Nah kalau terlalu hitam di transparansi tool yang tadi itu bisa diatur tuh di bagian atas bagian atas ini itu bisa di besok ke kiri bisa segera besar ke kanan sehingga nanti warnanya bisa menyesuaikan noleng kelihatan ada apelnya gitu Nah untuk daunnya juga sama langsung aja ya tak kontrol-kontrol C sama kontrol-v ya biar teman-teman langsung cepat copy lagi sehingga nanti ada dua objek seperti ini Nah untuk objek bayangannya kita kasih warna hitam sama lagi kita transparansi tool biar kira-kira 70 lah ya 70 terus ini semua kita lakukan lagi pilih semua lalu di Coupes node ya kan biar enggak smooth terus kita buang yang enggak perlu kita delete yang enggak perlu apa ini sih Oh ini kita buang enggak perlu ini contohnya enggak perlu lalu pada bagian ini kita bisa mainin tuh kan terus kita feeling aja nyesuaikan yang ada di atasnya itu tuh kan jadi daun kan udah gitu dulu aja nggak usah neko-neko yang gampang-gampangan aja dulu dah daun sudah badan sudah sekarang dah nah kalau dan sih mungkin orang-orang enggak perlu melatihin ya kita kasih bayangan aja dibawahnya caranya ya saya kasih lingkaran pada umumnya terus kita kasih warna hitam luka berarti dan nggak kelihatan Oh jangan khawatir ini dannya diklik kanan order pilih order to front of page belajar langsung dia pindah kedepan kan paham nggak sih kalian pilih aja pilih nah ini inget ya matahari nya sini itu warnanya sana Nah untuk selanjutnya kakinya juga dikasih kakinya dikasih yang ini juga terus dikasih ke layar bagian belakang order terus to back of page ada di belakangnya warnanya ini agak gede ini warnanya nyesuaikan kebelnya sebelum yang tadi itu ini udah dengan terjadikan belum selesai teman-teman nah Kak matanya we nggak nyambung gimana Nah itu kita kasih sedu aja ini kan mata nih matanya kita kasih sedu caranya kasih sedu gimana ada tool di kiri ini namanya adalah tool drop sedu tool Nah kita pencet aja kita ulang lagi ya kita kita pilih kita pilih ini apa drop sedu tool kita pilih objek yang akan dikasih sedu kita udah klik kan lalu kita geret nah ini bisa digeret kalau digeret kesini sedunya tak sini tapi kan untuk kelihatan digeret digeret aja kalau yang sini juga digeret kita jatuh guys Hai biar jelas Nah untuk setting-settingannya biar jelas di atas ini untuk ini dikasih angka 50 aja apa ini juga kasih angka 50 kalau udah seperti ini kita hapus semuanya kita hapus semuanya untuk seluruh terus kita hilangin hair line-nya hair line hair line caranya gimana kalau biasanya cara lamanya sih ya mau katakanlah daun hair line-nya penggilangi di yang atas sini ada tulisannya non nani 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 lainnya hilang tahu hilangkan nah untuk cara cepatnya biasanya mempunyai kita pilih daun ini ya ini kan kalau di bagian colornya itu ada yang gambar X ini gambar X nah gambar X ini di Klik Kanan klik kanan klik kiri ya klik kanan, nah, dia akan dia akan hairlinenya hilang, oke ya aku contohin lagi ya di klik kanan, karena kalau di klik kiri yang hilang tengahnya jadi, klik kiri itu untuk mewarnai isinya, sedangkan klik kanan itu untuk mewarnai hairlinenya kita olah lagi ya ini hairlinenya yang kita hilangin yang ini juga hairlinenya kita hilangin ini juga hairlinenya kita hilangin yang ada hairlinenya pokoknya dihilangin, tapi tangan-tangan jangan loh karena ini adalah hairlinen pokoknya dihilangin, ya hilang terus, ini juga dihilangin ini juga dihilangin mata juga dihilangin hairlinenya terus, ini juga dihilangin dan, jadi deh gambar dari karakter buah ini terus kita namain dia siapa yang namanya si Epi ngawur ya gue seorang di Epi lah ya ngawur terus, kita kasih tulisannya agak keren keren keren, wah gak sengaja pas banget ini nah, biar kalian kalau ingin keren lagi biasanya sih si badannya ini dikasih shadow badannya dikasih shadow keren kan tapi shadow-nya ditipisin aja mungkin kira-kira ya 10 5 kurang ya nah, untuk sisi shadow-nya sendiri itu bisa dikasih warna makanya kita kasih angka 15 ya jadi kan agak melebar tuh ini agak melebar bayangannya nah, kita kasih warna aja kasih warna merah gitu loh kan belakangnya ada warna merahnya kalau ini jatuh gak sih kita beli ya nah jadi ada ke auranya tuh wah gila ya udah dikini si happy-nya kasih warna merah juga ini juga gak usah lah udah kini aja tapi om gak suka ya sama ininya dikecilin tadi jadi nah dan jadilah X9 jadilah karakter happy fruit character cute and apa sih pokoknya udah jadilah ini karakter paling simple yang bisa kalian buat untuk latihan-latihan bagi yang pengen pegang korel pegang gak pernah aja ada illustrator juga bisa kapan-kapan tak bikinin tutorialnya tapi ini yang paling mudah dan paling bisa dipelajari oleh kalian semua oke terima kasih buat teman-teman semua yang sudah memperhatikan si happy kita ketemu lagi di episode selanjutnya oke bentar jangan lupa subscribe like dan komen jangan lupa subscribe like dan komen jangan suka jangan supra jangan lupa subscribe dan eh keliru jangan lupa subscribe like dan komen dadah